Kita ke informasi pertama, Pemirsa Razia Gabungan POM AL, AD, AU bersama Kepolisian, Satpol PP dan Kantor Imigrasi Tanjung Pinang digelar di sejumlah tempat hiburan malam di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dalam Razia Gabungan ini, sebanyak 37 orang dan seorang turis cermah diamankan petugas karena tidak membawa kartu identitas. Sebanyak 37 orang pengunjung di sejumlah tempat hiburan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, terjaring Razia Tim Gabungan dari POM AL, AD, AU bersama Kepolisian, Satpol PP dan Kantor Imigrasi Tanjung Pinang. Seorang di antaranya merupakan turis asal Jerman. Selain itu, pengunjung tempat hiburan yang tidak membawa kartu identitas diamankan petugas. Pantauan di lapangan petugas gabungan yang mendatangi sejumlah tempat hiburan malam, memeriksa satu persatu pengunjung dan pelayan. Beberapa pengunjung terlihat gusar dan panik serta berusaha menghindari petugas. Ini merupakan kegiatan operasi penegakan tata tertib. Jadi sasarannya adalah prajurit TNI dan Polri serta masyarakat di mana masyarakat langsung dibawa kendali oleh Satpol PP. Mereka yang terjaring dalam Razia ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Tanjung Pinang untuk diproses dan didata. Selanjutnya mereka dapat diperbolehkan kembali pulang setelah dapat membawa dan menunjukkan kembali kartu identitas miliknya. Dari Tanjung Pinang, Humalana Sution, Aingus Baporkan.